Hai, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe agar edukasi dari kami selalu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Di era sosial media, media masa konvensional cetak seperti koran, tabloid, dan majalah dianggap tidak mampu lagi memenuhi daganya kebutuhan informasi di masyarakat di era digital. Bahkan media visual seperti televisi dengan berbagai macam channel dan program-program beritanya dianggap tidak capable lagi untuk menyajikan suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat dimaklumi karena media masa konvensional yang mainstream ini biasanya dibatasi oleh regulasi-regulasi atau beberapa kepentingan dari orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu atau bahkan penguasa. Di masa serba digital ini, ruang publik bergeser ke arah ruang dunia maya, ke media sosial. Segala macam informasi bisa dibagikan oleh siapapun tidak memandang siapakah orang itu. Dan bahkan informasi apapun bisa disebarkan dengan sangat mudahnya di tengah ruang publik digital ini. Dan menjadikannya sebagai pisau bermata dua. Disinilah peran profesional untuk bisa mengimbangi atau bahkan memenangkan dominasi edukasi-edukasi yang valid di tengah masyarakat. Salah satu sosial media yang sangat digemari untuk membagikan informasi adalah Instagram. Instagram berfokus pada konten visual seperti video atau gambar. Berikut adalah konten kreator di dunia kedokteran gigi yang secara kreatif berhasil mengawinkan antara hiburan dengan edukasi yang secara visual syarat akan hiburan. Yaitu dengan format komik. Komik memang sangat efektif untuk bisa menyampaikan suatu hal dengan cara yang visual sehingga mampu diterima oleh orang-orang yang lebih memiliki kecenderungan dalam menerima informasi tersebut secara visual. Dan akan memanjakan secara visual juga untuk orang-orang yang membutuhkan hiburan secara visual juga. Lagi pula, tidak semuanya orang membutuhkan edukasi. Tapi hampir semua orang membutuhkan hiburan. Nah, proses kreatif adalah mengemas agar hiburan ini memiliki konten-konten edukasi khususnya adalah edukasi kesehatan gigi dan mulut. Agar bisa berbagi inspirasi, mari kita dengarkan cerita tentang proses kreatif mereka selama ini. Simak terus! Halo, saya Kristania Cornelius. Saat ini sedang koas gigi di Universitas Indonesia. Halo semuanya! Perkenalkan nama saya Stevi Kristianti. Biasa dipanggil Stevi, saya merupakan mahasiswi koas kedokteran gigi Universitas Indonesia. Hai, nama saya Arath Ibrahim Rambe. Dikenal juga dengan nama biasanya di tempat kerja Dr. Gigi Arath. Saya seorang dokter gigi sedang mengambil pendidikan spesialis prostedansia atau gigi palsu di kedokteran gigi Universitas Indonesia di angkat tahun 2018. Biasanya saya selalu membuat rutin membuat konten berupa komik edukasi kedokteran gigi di media sosial saya, yaitu Arath Rambe. Namun saat ini konten tersebut mau tidak mau sedang saya pause dulu karena saya mau berfokus di kuliah saya. Halo! Perkenalkan nama ku Sasa. Aku seorang dokter gigi sekaligus kreator dari komik koas gigi yang ada di Instagram. Halo saya, ada keinginan untuk membuat konten edukasi mungkin bukan karena keresahan tapi saya lebih merasa ini sebagai sebuah kesempatan. Saya merasa Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa kuliah, banyak belajar tentang kesehatan gigi dan mulut, bisa mendapat banyak ilmu, maka ilmu ini yang saya punya juga bisa jadi kesempatan untuk saya bisa membagikannya kepada orang lain. Dan sebenarnya, keinginan ini sudah saya tulis di buku mimpi saya sejak 27 Juni 2019, tapi karena berbagai kesibukan kuliah dan lain-lain, akhirnya baru mulai terwujud di masa pandemi ini. Semua orang pasti merawal dari sebuah kerusahan, begitu pula awal mulai saya membuat konten komik gigi ini. Nah, selama saya bersekolah di FVU, di jenjang preklinik, seringkali kami mengadakan bakti sosial, yang di dalamnya ada penyeluhan, pengadukasian, dan juga pemberian perawatan gigi dan mulut gratis untuk masyarakat. Seringkali kami berinteraksi dengan masyarakat dan menemukan kurangnya atensi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Dan hal tersebut seringkali membawa mispersepsi di masyarakat, di mana semakin sering menyukat gigi semakin baik, semakin banyak usaha saat menyukat gigi semakin baik, dan ditekan semakin kencang semakin baik. Dan parahnya lagi, masyarakat seringkali peranggapan, gigi yang sehat adalah gigi yang putih, padahal semua itu keliru. Dan saya ingin sekali untuk meneruskan hal-hal mispersepsi tersebut. Dan jujur saya baru memulai konten komik gigi ini selama masa pandemi, di mana saya sebagai kuas gigi sangat resah, di mana saya tidak bisa untuk melakukan perawatan kepada masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut mereka, tapi saya tetap ingin untuk meningkatkan kesehatan gigi mulut di Indonesia. Maka dari itu saya berpikir, mengapa tidak kita menggunakan media sosial media untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Mungkin sedikit lebih sedikit, masyarakat akan teredukasi dan meningkatkan awareness masyarakat mengenai pentingnya gigi dan mulut. Maka dari itu saya membuat konten komik gigi ini. Saya baru mulai, sedang bertumbuh, dan saya harap dapat membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat. Terdapatnya gap atau jarak antara tingkat pengetahuan antara pasien sama dokter gigi, sehingga terkadang menyebabkan sulitnya penyampaian informasi dari dokter ke pasiennya. Disebabkan ya adanya perbedaan istilah, perbedaan bahasa, di mana dokter gigi biasanya kalau ngobrol ke sesama rakan sejawab, lumayan lancar karena bahasanya sama, tapi begitu ke pasien kadang-kadang jadi kesulitan. Motivasi membuat komik edukasi sendiri, aku berharap mereka lebih aware tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Selain itu karena aku bikinnya komik tentang koas gigi, jadi aku ingin masyarakat itu tahu dan kenal tentang koas gigi sebagai alternatif perawatan selain dokter gigi yang kompeten. Ini kan kalau di era digital, sosmed itu ada banyak informasi itu bertebaran sana-sini, tapi nggak semua orang itu mampu memilah ini infonya bener nggak sih, infonya bisa disebarkan atau nggak, atau ini malah hoax gitu, dan nggak dikit juga yang malah menyebarkan informasi hoax, dan yang menerima juga nggak sedikit yang cuma menelan mentah-mentah. Salah satunya tentang perawatan ke dokter yang gigi, yang harusnya yang kompeten kan dokter gigi, tapi masyarakat itu masih memilih pihak-pihak lain yang tidak kompeten, misalnya tukang gigi, kemudian salam kecantikan, dan oknum-oknum lain yang mengaku bisa melakukan perawatan gigi. Banyak orang yang mengatakan kalau dokter gigi itu mahal, dan itu jadi salah satu alasan mereka akhirnya memilih oknum-oknum lain yang tidak kompeten itu tadi. Oleh karena itu, disini aku ingin memfamiliarkan koas gigi ini, jadi alternatif perawatan buat masyarakat yang mungkin merasa dokter gigi itu mahal banget gitu. Perawasan masyarakat sendiri menurutku masih kurang ya, masih banyak masyarakat yang menomor sekiankan gitu. Ke dokter gigi ketika giginya udah sakit banget, padahal kalau udah sakit banget itu udah parah gitu. Tapi masih sedikit yang ke dokter gigi untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Padahal bisa dibilang kita kan pakai gigi tiap hari buat makan sehari berapa kali, tapi mereka kurang peduli. Dari yang aku amatin, mereka masih mengedepankan sesuatu yang berhubungan dengan penampilan. Yang diutamakan itu mau mutihin gigi, mau ngerapin gigi, pingin giginya kayak artis ini itu. Nah padahal perawatan gigi dan mulut bukan sekedar pingin gigi putih atau giginya kayak artis gitu. Lebih dari itu, mungkin ada gigi yang lubang sedikit, harus membersihkan karang gigi, nah itu mereka gak peduli kesitu gitu. Di luar dari berbagai data survei yang ada, kalau menurut saya pribadi memang masih sangat kurang ya. Kenapa? Karena beberapa orang DM saya bertanya tentang permasalahan gigi mereka, tapi mereka maunya langsung dicabut. Di sini saya melihat kalau sebenarnya mereka hanya mau menghilangkan rasa sakit atau rasa gak nyamannya mereka aja. Karena percuma juga misalnya gigi itu dicabut, tapi besoknya masih punya kebiasaan buruk yang merusak gigi, masih suka lupa sikat gigi, ya gigi-gigi lainnya juga bisa ikut rusak gitu. Pelawasan masyarakat mengenai gigi dan mulut itu masih rendah, di mana mereka lebih tahu dan lebih handal untuk memesan makanan di ojek online dibandingkan cara mencabut gigi yang baik dan benar. Mereka sekali-kali menyepelekan, jika mereka tahu nih, hmm gigi saya bolong. Tapi mereka biarkan saja hingga giginya terasa sakit. Hingga terasa sakit, mereka menggunakan air garam untuk dikumur. Nanti sakitnya reda. Dan padahal mereka gak tahu, di dalamnya itu sudah progresi penyakit sampai mana. Bisa saja dari mahkota ke akar. Dari akar menimbulkan abses, dan bahkan nantinya bisa menyimpulkan kematian. Kurangnya ilmu dan wawasan masyarakat mengenai gigi dan mulut menimbulkan masyarakat yang seringkali ingin mencapai gigi yang putih, yang katanya sehat, dengan cara yang instan, dan juga harga yang murah. Maka dari itu mereka seringkali pergi ke salon, sekalian mendicink atau warnain rambut, sekalian mendicink gigi juga deh. Padahal mereka gak tahu. Risiko Dari Bleaching, bahannya apa, dan pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan bleaching tersebut oleh dokter gigi. Nah, maka dari itu, untuk menghindari mispersepsi lainnya di masyarakat, yuk mari, teman-teman FKG, untuk bahu-membahu, meningkatkan indukasi masyarakat mengenai gigi dan mulut. Saat ini tingkat wawasan masyarakat di level di mana mostly sebagian besar itu mendapatkan informasi dari yang namanya media sosial. Makanya, kita sebagai dokter gigi tidak boleh kalah, harus ikut beradaptasi dengan zaman. Ya, maka disitulah saya tercetus juga untuk membuat media edukasi berupa komik di media sosial komik dokteran gigi. Jadi, untuk tingkat wawasan masyarakat bisa dibilang kalau dari yang saya lihat, banyak yang masih cenderung ikut-ikutan ya. Misalnya, tren behel fashion, terus, tren finir, gigi kelinci, gigi putih, itu, itu mereka tren aja gitu, karena dari yang mereka lihat tadi di sosial media, oh si A pakai ini, gini bisa putih, gini, 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 terus si B itu pakai behel fashion, warna-warni, segala macem. Dan akhirnya mereka, aku mau deh kayak gini, yang tentang penampilan aja. Sementara, untuk aspek kesehatan di baliknya tidak diperhatikan. Saya memilih kemasan komik karena terkesan lebih santai. Karena saya berpikir, kebanyakan orang membuka Instagram itu kan untuk hiburan ya, gitu. Edukasi ini saya kemas dulu untuk komik gigi. Mengapa? Karena setelah saya amati, setiap kali orang yang membuka Instagram, itu mereka ingin mencari hiburan, melepas penatnya setelah pulang kerja atau setelah mengajarkan tugas-tugasnya. Maka dari itu, saya ingin sekali untuk menyugurkan hiburan sekaligus menambah ilmu mereka mengenai gigi dan mulut. Dan jujur, saya sendiri, jika saya disuruh pilih untuk membaca microblock dengan tulisan padat mengenai gigi, saya akan males swipe ke kirinya dibandingkan saya disugurkan gambar-gambar disertai beberapa tulisan-tulisan kecil mengenai kesehatan gigi dan mulut. Jadi itu sebabnya aku buat dalam bentuk komik gigi. Saya memiliki hobi menggambar dari kecil, kenapa tidak saya tuangkan saja di profesi saya saat ini sebagai dokter gigi. Maka di situ saya membuat komik tentang edukasi ke dokteran gigi. Karena orang-orang itu ada yang tipe pelajarnya pelajar audio, ada pelajar visual. Dan kebetulan, target saya itu adalah tipe-tipe orang yang memang belajarnya secara visual. Belajar secara visual itu, mereka akan jauh lebih cepat menangkap informasi pada saat kita sampaikan secara visual. Kenapa sih edukasinya lewat komik? Karena satu, aku bisa bikinnya. bisa bikin komiknya. Dan yang kedua, komik kesannya juga sambil hiburan juga ya. Jadi tidak terlalu serius. Kayak mereka disuruh belajar, masyarakat dipaksa membaca buku pelajaran gitu kan? Enggak. Di situ saya membuat komik dengan tema kehidupan sehari-hari. Karena juga diselingi pesan-pesan edukasi di dalamnya. Jadi untuk masyarakat atau pembaca yang baca itu bisa merasa terhibur sekaligus dapat pesannya. Karena biasanya kan kalau kita enjoy, itu kan lebih masuk ya apa pesan yang disampaikan. Harapan saya, setelah mereka bisa membaca konten edukasi ini, mereka mulai berpikir ya. Mereka berpikir kalau, oh iya, ternyata kebiasaan yang saya lakukan ini salah. kemudian mereka bisa mulai lihat cermin untuk melihat kondisi gigi mereka dan akhirnya mereka bisa peduli tentang kesehatan gigi dan mulut mereka. Saya harap dengan adanya konten komik gigi dan juga konten mengenai edukasi gigi dari teman-teman lainnya, masyarakat dapat lebih tertarik untuk memahami mengenai gigi dan mulut serta meningkatkan awareness masyarakat mengenai betapa pentingnya gigi dan mulut. Sehingga mulut dari yang kecil-kecil di masyarakat dapat mengetahui cara meningkat gigi dengan baik dan benar seperti apa, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan juga dapat memilih perawatan di tempat yang gak sembarangan tentunya, di dokter gigi. Yang saya cita-citakan adalah kondisi sosial di mana pasien pada saat datang ke dokter gigi itu komunikasinya tidak satu arah. Biasanya kan selama ini dokter sama pasien itu relasinya dokter ngomong, pasien mendengarkan. Kita pengennya adalah komunikasi dua arah di mana dokter menyampaikan sesuatu, pasien memberikan timbal balik sehingga diagnosa yang kita dirikan itu bisa lebih akurat dibandingkan dengan diagnosa yang dirikan dengan cara dokter gigi mengoreng informasi dari pasien secara satu arah. Untuk kondisi sosial masyarakat yang diharapkan dari edukasi tentunya masyarakat itu jadi lebih pinter dalam menelima informasi. tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat. Bisa cross-check lebih dulu dan tentunya lebih gampang kalau mereka sudah ke edukasi sejak awal ketika ada informasi oh ini salah nih gak akan aku sebarin gitu. Nah aku juga berharap masyarakat kedepannya ketika melakukan perawatan gigi itu bukan karena ngikutin trend aja jadi sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tahu kebutuhannya apa kalau gak tahu ya tentunya bisa diperiksakan ke dokter gigi ini giginya apa perlu ditambah atau perlu dibersihkan aja atau mungkin malah gak ada masalah jadi bukan yang karena ikut-ikutan aja si A pakai behel aku mau pakai behel si B pakai viner yang putih banget kayaknya celok aku juga mau gitu jadi bukan seperti itu tapi juga harus tahu aspek kesehatan dibaliknya. pesannya untuk teman-teman yang ingin memulai atau sedang melakukan edukasi tetap komitmen sama diri sendiri ya karena menurut saya hal itu yang paling sulit saat saya membuat konten edukasi ini tetap berkomitmen saat tidak ada orang lain yang tepuk tangan untuk kita dan sebaliknya saat tidak ada orang lain yang menghukum atau memarahi kita saat kita tidak berkomitmen. aku juga masih berusaha kok jadi semangat ya buat kita. Nah terakhir saya ingin mengajak teman-teman yang baru memulai untuk membuat konten edukasi kesehatan untuk masyarakat untuk yuk mulai dari sekarang aja. Mungkin kalian pas awalnya memulai ini bingung mau bikin gak ya selalu ada banyak teman-teman yang bikin edukasi serupa dengan apa yang kalian pikirkan tapi ingat semakin banyak yang membuat semakin banyak juga masyarakat yang akan teredukasi semakin luas jangkauannya. Maka dari itu ayo kita mulai dari sekarang sebelum nanti kalian apa yang kalian pikirkan di otak itu tidak terrealisasikan. Dan buat teman-teman yang mungkin mau spell ilmunya mengenai edukasi kepada masyarakat tapi gak tahu bentuknya kayak apa boleh dilihat dari konten-konten creator sebelumnya bentuknya seperti apa pasti kalian dapat ide deh mengenai bentuknya seperti apa dan formatnya kayak apa tapi ingat pembawaannya sesuai dengan gaya kalian masing-masing ya. Dan terakhir teteplah semangat namanya juga baru mulai gak ada yang mudah apalagi untuk mempertahankannya tetap semangat dan ingat visi misi awalmu dan niat baikmu gini kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang yang kamu kenal atau semua orang semua lapisan masyarakat gitu karena pasti tetap aja akan ada orang yang yang gak suka dengan cara kamu tuh kalau pesan dari saya lakukan terbaik yang anda bisa gitu dalam artian ya kalau ada orang yang memang ada edukasi anda jelaskan jelaskan panjang lebar tetap gak mengerti juga ya itu memang berarti bukan audiensnya anda gitu audiensnya anda adalah orang-orang yang memang mengerti dengan caranya anda cuman itu tidak menutupi menutupi fakta bahwa ya anda tetap harus mencoba yang terbaik yang anda bisa yang anda bisa namun jangan berharap bahwa semua orang dapat menangkap apa yang anda maksud gitu karena terkadang apapun yang anda sampaikan orang lain bisa menangkapnya ke lain itu aja untuk teman-teman yang sedang mengedukasi atau ingin mengedukasi tetaplah mengedukasi sekecil apapun dan seperti apapun bentuknya karena itu akan sangat bermanfaat tetap lakukan aja sedikit-sedikit nanti lambat laun pasti akan kelihatan hasilnya dari yang tidak tahu apa-apa mungkin jadi tahu sedikit dari yang tahu sedikit mungkin jadi lebih tahu dan seterusnya jadi tetap aja tetap semangat sebarkan hal yang baik dan positif dan edukasi itu rantai edukasi satu orang dia akan edukasi orang lainnya orang lainnya orang lainnya orang lainnya dan nanti jadi banyak nah gimana apa kamu sudah termotivasi jika iya ambil kertas ambil pena dan tulislah idemu karena bagaimanapun juga proses untuk membuat sebuah karya adalah menulis mulai dari sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati